Halo guys kembali lagi di channel Dorita di sini di video kali ini aku bakal review semua Livina generasi pertama nah ini Livina yang pendek nih ya short pohil besgitulah harusnya ini grillnya cerom gasi wkwk tapi yaudahlah ya Nah ini agak trik ini jadi dicidit ada Grand Livina 1,8 ada yang x-gear ada yang biasa jadi hati-hati kebalik ya soalnya display paling namanya sama feltnya juga ini masih salah sih nah ini Livina 1,8 ya guys ini juga harusnya gelanya krum itu sama Hindel pintunya juga krum tapi ini modelnya udah jauh mendingan dibandingkan sebelumnya kalau ini yang 1,5 guys ya beda di emblem doang sih lanjut ini Grand Livina 1,5 yang tahun 2012 udah masuk facelift pertama ya ini ini untuk varian tahun 2012 Gwister ya varian tertingginya dia pakai bodykit khusus gitu jadi untuk 3D nya aku kasih di empat sih semuanya Oke sekarang aku bakal coba test akselerasinya untuk yang varian 1,5 jujur ini akselerasinya enak banget guys varian 1,5 nya aja udah ngebut gini gimana yang 1,8 yah wkwkw mantap deh ah ya cara bedain yang metik mana yang enggak di siditnya udah ditulis kok di display namanya metiknya ini masih 4 percepatan top space di 180 remnya sih cukup-cukup aja yang agak PR di handlingnya aja ini mobil yang gampang melintir jadi untuk yang yang 1,5 aku kasih rating di 3,5 Oke ini untuk varian 1,8 nya tentu lebih kencang dari yang 1,5 terutama diputaran atasnya pastinya Oh iya untuk 1,8 ada yang metik ada yang manual yang manual spesialnya dia punya enam percepatan guys dan udah ada di cedip untuk top spednya mobil ini sama-sama di 180 sih untuk yang 1,8 aku kasih rating di 4 untuk radius putarnya mobil ini cukup kecil sih wkwkw mayan-mayan jadi di ratingnya aku kasih di lima untuk aksesoris aku wakilkan dengan Livina tahun 2007 aja ya karena aku udah cek-cek ternyata ya mirip-mirip aja sih wkwkw aksesorisnya lumayan bertambah sih dibandingkan sebelumnya Oke aku bakal coba tes nanjak si Grand Livina yang 1,5 aja ya Apakah dia bisa dipakai menanjak sambil berhenti Oke bisa sih tapi agak berat Oke guys Apakah Grand Livina ini what untuk dibeli menurutku baik yang 1,5 ataupun 1,8 bagus-bagus aja sih tinggal pilih aja disesuaikan kebutuhannya apa dua-duanya juga sama punya kekurangan yang nonjol banget yaitu di bagian handling dan juga ditanjakan sisanya si aman aja mungkin segitu dulu aja untuk video hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe